Intro Hai hai, welcome back to my channel Cerita Riva Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk unboxing Nah dalam video ini aku mau unboxing ring light Ya aku tuh baru beli ring light Karena selama ini aku belum merasa butuh Tapi sekarang karena udah musim dingin dan cepat gelap Kalau mau bikin video indoor itu agak terkendala Sehingga aku memutuskan untuk membeli ring light Nah ring light apa nih yang aku beli Nah setelah aku research, aku nanya sama teman-teman yang juga youtuber Terus aku cek-ceki di Amazon Terus aku juga cek-ceki di beberapa video teman-teman Akhirnya aku memutuskan untuk membeli ring light yang akan segera kita unboxing Stay tuned Bagi kalian yang belum like, subscribe, dan komen Segeralah karena ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus So teman-teman Gak usah banyak ceng-cing-cong Ini itu Segera yuk kita buka Si ring light ini Yeay Nah Kalian bisa tebak gak sih kira-kira ukurannya yang berapa Ayo deh Ouch Tadah Nah disini kelihatan judulnya Eh judul Meraknya Newer Nah Ini dia Tuh Aku tuh sebenarnya ya Enggak terlalu Memahami Dunia per ring light-an Tapi Sekarang karena aku merasa butuh Karena Aku tuh suka ya bikin video outdoor Aku suka di luar Aku suka hidup-hidup udara segar Aku suka yang Ngeliat bangunan-bangunan Cuman sekarang karena Udah dingin banget Terus juga yang Lockdown lagi Cine Susah anak muda Jadi Yang mau gak mau Harus lebih banyak bikin video Indoor Kalau mau Kombur Cuap-cuap Ya kan Look at this Nah ini dia Ouch Wait Beginilah penampakannya Nah inilah sih ring light-nya Ring light Dan ini ada perimpilannya Ups Ini tripodnya Wow Jadi muat semua ya Dalam satu kotak ini Nah jadi Ini ring light-nya Ukuran 10 inci Aku sih merasa Kalau yang lebih besar Itu Terlalu Besar Tapi we'll see ya Mudah-mudahan yang ini juga udah memadai Aku research tuh Ada beberapa ukuran Ada yang 14 inci Ada yang 18 Bahkan yang gede banget Wuhuu Ini dia kabelnya Nah ini Tripodnya Dikasih Pouch juga ya Buat tripod Nah ini tripodnya Wow Aduh ini gimana ya Caranya Hmm Oke Kita coba yang lain dulu Nah disini ada Buku petunjuk Ring light manual Instruction manual Dalam banyak bahasa Ini ada Black hot shoe ball head With a quarter inch screw mount Belum tau apa We'll find out Oke Dan ini adalah Penjepit Penjepit Handphone Ini dia Dan Ya ini buat di attach Nanti ke tripod Dan pake remote dong Chin Nah aku figure out dulu Aku Cari tau dulu nih Gimana cara memasangnya Aku baca dulu Instruksi ya Supaya bisa kita Rock it Oh Nah yang ini Apa lagi ya Ini buat HP ya Pasti Terus ini apa lagi Oh my god Oh my god Oh sebentar Ini buat dipasang disini Sesuai petunjuk nih Interesting Jadi bisa di Puter-puter gitu Dan ini dia kabelnya Oke Aku cari tau dulu ya Nanti baru kita rakit Jangan kemana-mana Teman-teman Tadi setelah aku menerawang Sejenak Dua jenak Mencari informasi Gimana cara Menginstall Si tripod Dan si ring light Akhirnya Aku Menemukan Dan mulai memahami Belum sepenuhnya ya Jadi Aku harap Kalian nanti Bisa kasih Komen Udah bener belum sih Atau Eh salah cin Eh udah bener Jadi tolong ya cin Ini sih tripodnya Ternyata bok Oh my god Begini cara Memanjangkannya Nih Tadi capek tau Gimana sih Gimana sih Ternyata berfungsi Skelop klip ini Nah Ouch Alright Bisa dipanjangin Sampai akhir Ntar Klip Buat mengunci Seperti dia Nggak bergerak-gerak Yeay Nah Ups Ini dia Dan bisa dipanjangin Juga nih Yang terakhir ya Jadi kecil gini Lebih kurus Yuhu Alright Ouch Udah kan Tinggi kan Masih kurang tinggi Masih pengen Lebih tinggi lagi Bisa cin Gini caranya Nah ini dia Manjanginnya lagi Nih Jadi kalo Kurang panjang Ini udah dipanjangin Semua Aduh Ups Nah ini bisa dipanjangin Lagi Cara Nuruninnya Ya Dibongkar Lagi Nah berikutnya Aku mau pasang Si ring light Ke si Tripod Gini caranya Nah setelah aku Terawang-terawang Tadi ya Ya ampun PR banget Jadi gini cin Si Tadi ini kan Dia terpisah ya Si mount ball ini Apalagi tuh namanya Nah ini Ini clipnya Clip apa Clen gitu Nah ini yang tadi Bagiannya Ternyata di Attach Di Duh Nah Ditempelin nih Kayak begini Nih Sudah strong ya Sudah strong Oke Sekarang Kita pasangin ke si ring light Memakai Ini nih Apa sih Kaitannya Pengaitnya Kita pasang pengait dulu Setelah dipasang Dikencengin Supaya Enggak Jatoh Nanti Nah Sudah kenceng nih Jadi nanti kita Masukin si Pengait Si penjepit handphone itu Ke Kesini nih Ke si Baut ini Kayak gini Pastikan kenceng Biar Enggak Jatoh Ini masih Lembek Gini kan ya Masih jatuh-jatuh Enggak tentu Arah Jadi Kita kencengin Dari si Baut ini Seperti Ada kenceng Yes Ini ada kenceng nih Ini bisa Maut Landscape Dan portrait Tinggal diputer aja Nah Sekarang kita tempel Di Si Tripotnya Nah disini nih Di bagian bawah sini Ada Bautnya Kita puter Dan kita kencangkan Sampai Dia Mantap Gitu ya Enggak gerak-gerak Lagi Nah Ini udah oke nih Bisa diputer-puter Yuk Nah ini bisa diputer Dan dimaju mundurin Disesuaikan aja nih Dipakai segala tombol Di sini nih Nah ini bisa dimiringin Kalau mau kayak gini Semoga udah bener ya Aduh Nah kita coba Pakai HP HPnya kegede ya nih Yuk kita nyalain Ini bisa ditambahin Tarangnya Atau dikurangin Nah di Modnya itu bisa diganti-ganti ya Mau warm Mau bright Mau white Ini aku gak tau deh Nah ini yang bright kayaknya Dan Kalau kalian mau pake si remote Of course dong bisa Nah jadi tinggal dipasang aja nih Di sini misalnya Nah Biar gak hilang nih ya kan Nah Nah elemen terakhir Yang belum kita telah Dan analisa Dan review adalah Si penjepit yang ini Ini buat dimana Gitu Tadi bingung kan ya Ternyata cini Ini bisa dilepasin Nah ini buat di Klip Atau disangkutin Di tripod Nah ini kayaknya Gak ada fayadahnya Gak ada fungsi Ini contoh ya Disini nih Dan ini ternyata Buat ngejepit Supaya buat kunci Supaya gak jatoh gitu Jadi Nih Kayak gini Dan ini bisa di Ada Satu Dua Tiga Empat Ukuran Untuk dicantelin Tergantung Besar kecilnya Si tiang Yang mau kita Cantelin Kita cantelin Disini ya Coba Kita coba Pasang HPnya Dan ini juga Karena ada Bolanya tadi itu Bisa di Rubah-rubah Posisinya Bisa Portrait Nah Bisa Landscape Dan bisa Portrait Nanti tinggal Dikencengin aja nih Si Pemencangnya Di belakang Kita coba ya Kita coba ya Kocin Ya Oh Kocin Nah Kira-kira Demikian Oh my god PR banget ya Ternyata Enggak semudah Yang aku bayangkan Gitu Rada complicated Masang si ring light Ini Karena ternyata Banyak elemennya Dan Enggak yang langsung Udah kepasang Harus install Sendiri Cine Wah Tapi Finally ya Ini udah jadi Udah ready Nanti pelan-pelan ya Aku Akan Terus belajar Terus Memahirkan diri Supaya bisa lebih Ahli Maka Si ring light Ini Bagi kalian yang udah duluan Maka dan dengan brand yang sama Dan mungkin juga ukuran yang sama Atau gimana pun Kalau memang ada Saran Tips Atau Nasehat Untuk memakai si ring light Ini Tolong ya Jangan sungkan-sungkan Tolong aku dikasih tau Apa udah bener Kayak gini masangnya Atau kalian punya Di Apa Hack Atau tips Dan trik Untuk lebih memaksimalkan Pemakaian si ring light Ini Oh my god Anak udah lelah Cine Ya Tuhan Tapi anyway ya Aku bersyukur Udah jadi Dan aku Lebih semangat Bikin video lagi Bagi kalian Yang udah nontonin Dari tadi Video unboxing Aku Makasih banyak ya Kalian emang yang terbaik The best Selalu Men-support aku Dan bagi kalian yang baru Selamat datang Dan jangan lupa Untuk like Okay Subscribe Okay Dan komen Makasih banyak Kudah nontonin aku Sampai ketemu Di video aku berikutnya Dadah Love you Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih telah menonton